Di pinggiran danau ini juga menjadi objek wisata Dimana banyak pengunjung Baik itu dari Kabupaten Salop maupun Kota Padang Dimana hampir sebagian besar berasal dari Kota Padang Yang memilih untuk berlibur dengan mendirikan tenda di pinggiran danau ini Halo selamat sore Tribunas Ya pada sore hari ini Tribun Padang.com melaporkan dari Alahan Panjang Kabupaten Salop Tepatnya di kawasan Danau Kembar Dimana kita dapat melihat Suasana di Danau Kembar Yang terkenal Cukup terkenal sebagai objek wisata unggulan di Sumatera Barat Dan ini adalah saat nelayan Di tengah cuaca gerimis Masih menyempatkan untuk menjalaikan Danau di atas sendiri merupakan salah satu danau tektonik Yang berada di Kabupaten Salop Selain sebagai objek wisata Tentunya danau ini menyumbang sebagai Danyut ekonomi masyarakat sekitar Salah satunya di sektor perikanan Dimana saat ini Tribun Padang.com Berada di salah satu titik Di Danau di atas Dapat Tribunan saksikan di kejauhan Walaupun saat ini cuaca di kawasan Danau Kembar ini Tengah di rendah hujan Namun sejumlah nelayan tetap Berkegiatan menjalaikan Menggunakan sampan Selain itu di sekitar Danau di atas ini Tribunas Juga memiliki Tanah yang sangat subur Dan cocok untuk olahan pertanian Dimana Negara olahan panjang sendiri Menjadi salah satu Lumbung pangan di Sumatera Barat Karena disini banyak warga yang berprofesi Sebagai pertanian sayur-sayuran Seperti bawang Cabai dan Seperti lobak atau kol Kemudian di Danau di atas ini Sendiri juga terdapat sejumlah Keramba apung Sebagai tempat Budaya ikan Jadi selain menjala ikan Nelayan di Danau Kembar ini Juga memanfaatkan Keramba apung Sebagai media Untuk membudidayakan ikan Kemudian sebagai informasi Di Danau Kembar ini Terdapat dua danau Yaitu Danau di bawah Danau di atas Yang mana Pemandangan disini Sangat eksotis Namun pada sore hari ini Cukup disayangkan Karena tertutup oleh kabut Sehingga tidak terlalu jelas Pemandangan disekling Danau di atas ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!